Assalamualaikum, salam sehat bro ini sudah saya beri box modul bug booster ZK 4KX kalian lihat, mudah bukan? jadi ini cocoknya memang menggunakan charger laptop jadi saya menggunakan input ini, jacknya, sesuai jack laptop dan outputnya tentunya kalian lihat nanti kita pasang video berikutnya sekarang saya akan menerangkan cara setting sorry, cara kalibrasi tegangan input dan output karena modul ini bisa mengukur tegangan input, tegangan output, arus input dan output oke, saya menggunakan power supply saja untuk mencoba jadi untuk kalibrasi tegangan dan arus jadi minimum tegangan menggunakan tegangan input 12V atau outputnya kita set di 12V, baru bisa dikalibrasi sedangkan arus syaratnya agar bisa dikalibrasi di atas 1A oke, yang sulit ini cara save-nya saya juga tidak sengaja, saya coba-coba carinya saya tidak temukan literaturnya oke, kita coba saja yang akan saya set tegangan input saja, yang lainnya sama kalian perhatikan ini sengaja memang saya buat sedikit ngaco sorry, ini tegangan output kalian lihat, ini inputnya untuk melihat tegangan inputnya, kita tekan switch input tegangannya terbaca 12,48 sedangkan menggunakan meter ini terbaca 12,49 saya tidak yakin ini lebih presisi tapi ini hanya belajar saja anggap saja meter ini presisi di tegangan input ini terbaca lebih besar bagaimana cara mengkalibrasinya oke, kalian perhatikan kalian tekan tombol UI ini sedikit lama sampai tampilan open on ini menyala kemudian kita lihat yang dikalibrasi kalian lihat keterangannya dahulu yang dikalibrasi input tegangan output tegangan dan arus output kenapa arus input tidak karena sama saja bila arus output sudah terkalibrasi maka input otomatis juga sudah terkalibrasi oke, kita akan set saya buat salah saja dahulu agar lebih jelas jadi kita pilih dengan menekan tombol switch sorry inputnya kalibrasi input kalian lihat kedap kedip artinya bisa di set saya coba dahulu saya kalibrasi di 12V jadi ini saya kecilkan ini saya buat salah dahulu kemudian ini yang paling penting yang saya juga belum dapat literaturnya cara men-shift yang sudah kita kalibrasi kalian tekan tombol potensiometer sedikit lama atau kalian tekan terus sampai kedap-kedipnya berhenti oke, saya coba saja saya tekan ya, sudah berhenti artinya data ini sudah tersimpan kemudian kita coba tegangan inputnya ini masih di set kita kembali kalian lihat tegangan inputnya 11,99 karena memang kita set salah yang benar 12,46 jadi ceritanya seperti ini kita masuk ke kalibrasi input kita tekan tombol UI sedikit lama sampai tombol sampai display tertulis open kemudian dengan menekan switch kita pilih yang kita ingin kalibrasi ya ini kita kalibrasi sesuai yang terbaca meter ini 12,6 12,46 oke sudah kemudian kita save dengan menekan tombol potensiometer sampai tidak berkedip saya tekan ya sudah tidak berkedip artinya sudah menyimpan kemudian kita coba lagi saya tekan tombol UI sedikit lama ini output kita pilih input ya input kalian lihat sudah tepat paham ya bro cara mengkalibrasi tegangan input output dan arus meter modul bug boster ZK ini oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati